Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau kemarin video-video sebelumnya itu Gue ngasih tau cara Jualan produk digital Terus ada tips-tips Buat bikin produk digital Bikin dua dari skill atau dari informasi Nah sekarang gue pengen Kasih unjuk Cara gue bikin mockup kayak gini Cuman dari kanva Dan setau gue Ini juga bisa pake kanva gratisan Tapi coba nanti gue cek lagi Karena gue pake pro Jadi kalau misalnya emang mau lebih amannya Sebenernya buat temen-temen yang suka Bikin-bikin urusan desain Walaupun bukan desainer ya Tapi suka pake Bikin buat presentasi Buat deck Buat bikin poster dan lain-lain Ya apalagi materi promosi gitu ya Usahain sih langganan kanva pro aja gitu Menurut gue udah kepake banget gitu Dan murah kok Sekitar 70 ribuan Sekarang kalau gak salah Sebulannya Nah Baik lagi ke materi Jadi ini gue bikin mockupnya tuh Pake kanva Dan ini caranya gampang banget Temen-temen bisa langsung ikutin aja Pokoknya tinggal dipraktekin aja lah Ya oke langsung aja ke dashboardnya lah Oke Jadi ini Gue udah mulai masuk ke kanva temen-temen ya Dan kita langsung mulai ke create design dulu Terus pilihnya A4 Karena nanti mockupnya akan berbentuk A4 Jadi kita pakenya filenya A4 aja Ini bisa pake player A4 kok Ini ukuran pokoknya A4 aja Gitu Terus Abis itu Kita design dulu Gimana pun ceritanya design dulu Ini gue akan cepetin temen-temen ya Misalnya buku Ambil aja design buku gitu Book cover Misalnya book cover Misalnya Misalnya lo bikin kayak gini lah ya Misalnya lo bikin kayak gini ebooknya gitu ya Book kayak gini Ini Lo download dulu Temen-temen Download dulu Udah Nah ini udah download kan Nah nanti temen-temen Lo buka lagi sini halaman baru Nah terus nanti lanjut ke apps ini Lo pilihnya kesini temen-temen nih Ke mockup Mana mockup Nih Mockup ya Lo cari di popular Mockup Kalau nggak di bawah sini suka ada nih Kalau nggak ada ya Cari mockup Namanya mockup Mockup Klik Abis itu Jangan lupa File yang tadi lo download itu Lo drag ke Canva dulu temen-temen Kesini Lo drag sini Set Udah kan misalnya beres nih Lo pilih lah Lo balik lagi ke tempat mockup Nah Karena gue pengennya bikin mockup ebook yang tadi Ya kan Jadi gue pilihnya ke sini Ke Bagian mana nih Print Bagian print Nah ini kan ada banyak-banyak ebook nih Banyak buku lah ya Nah gue kemarin pilih yang mana ya Lupa lagi Nah misalnya ini lajalah Nih 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 Dapetnya gue nih Ya temen-temen ya nih Ini Kita Zoom segini aja Karena gue cuma bakal pake segininya aja Nanti gue bakalan potong gitu Di Di Canva juga Di crop nanti Yang penting kita Minta Amasi Canva buat Mockupin dulu aja Ini udah gini Udah segini ukurannya Lo balik lagi ke gambaran tadi Lo tinggal ambil Terus drag kesini Oke Nah Ini udah jadi nah Tapi kan Karena ini desainnya Dia kurang 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 Kayak kurang ke bawah gini kan Ini bisa di edit nih Klik disini Pilih edit Terus Lo pilih ya fill aja fill Nah fill Terus di apply Nanti dia akan full Kayak gitu Nah Udah beres temen-temen ya Bukunya udah jadi Dan jadi cakep banget kan Yang jadinya jadi cakep banget Dan tinggal Lo Crop aja Ini tinggal Kita download Kita download lagi Download Terus buka Remove.bg Drop.bg Nah ini Buku udah ada Ini tinggal di drop And drag sini aja nih Set Lagi-lagi gue pake Tools yang gratisan semua Biar Memaksimalkan ya kan Ya kalo misalnya bisa Pake Berbayar Gak apa-apa juga Cuman Ini buat temen-temen semua Yang belum punya pronya Sebenernya Kalo punya pronya Lebih enak sih Tuh ini tinggal download Udah Abis itu Lo tinggal Design Sebenernya kalo misalnya Lo pake pro Disini bisa langsung juga Disini juga bisa langsung nih Mana ya Ini kan udah jadi nih Tuh Gak salah ya Yang pokoknya Disini juga bisa Sebenernya bisa juga Disini Di kanva Nge-crop Bagian nih Disini nih Apa di bagian edit Namanya background yang sama Warnanya gitu kan Karena kan ini Biar manis gitu ya Kesannya ya Tuh Ininya Tinggal lo kasih bayangan Tinggal lo kasih bayangan Tinggal lo kasih bayangan Disini edit image Lo pilih shadow ini Lo pilih yang kanan ini Lo tinggal kurangin intensitas Stop ketebalan bayangannya Iya Dikurangin juga Nah Udah Jadi ibu Lo tinggal kasih teks Apa di atas sininya Gitu kan Misalnya Cerita Anak Tanpa Teman Misalnya gitu Gue gak tau sih Ini ibu kape gitu kan Tapi ya Misalnya kayak gitu Gitu judulnya ya Misalnya kayak gitu Ya pokoknya Si Ujung-ujungnya nanti Lo harus Sering Lihat contoh-contoh orang Gitu Bisa kreatif mungkin Nanti Terus bisa dibikinin Misalnya Tambahin sticker Gitu Sticker Buat Ngasih Ini harga Misalnya Lo mau kasih Ini Harga Misalnya Lo mau kasih harga Disini Harga jualnya Misalnya berapa Gitu kan Ini ada warna ini Banyak Ada yang pink Cari dah Ada yang birum lah Biar sama tone Nah ini misalnya Lo kasih Apa Misalnya Lo bikin 45G Misalnya Gitu Nah gitu Nanti Ebook ini Jadi siap Buat dijual Sama buat Lo pasang di Profil Di instagram Di story Atau lo masukin ke Macem-macem ya teman-teman Jadi Ya buat lo jualan langsung Tapi kalau misalnya Lo pengennya Masukin ke feed Masukinnya ke Aplikasi mayar Usahain Tempatnya Ukurannya udah kotak Persegi Jadi Kalau bisa Lo bikin lagi Yang baru Ukuran tuh Udah instagram ini Terus Ini tinggal Di copy paste aja Sebenernya Ini copy paste aja Pindahin ke sini Di sini Itu Ininya kita Cari warna yang sama tadi Ya Kalau gak sama Susah juga sih ya Cari yang warna-warna Ijo tadi ya Ini misalnya Gitu Nah gini Terus Ininya Lo gabungin Pasir harga Di sini Nah ini Itu Atau nih Gak usah pake dah Ini Tinggal gini aja Udah Harga Download Terus Masuk ke Misalnya Lo pakenya terserah nih Mau pake mayar Mau pake link ID Mau pake Skalef Mau pake Apa pun Platformnya Bebas Tapi kalo gua Praktekinnya sekarang Pake mayar dulu Temen-temen ya Jadi lo misalnya pake mayar nih Jangan pake mayar deh Lama gitu ya Kita masuk ke link ID deh Link ID Lo daftar dulu sebagai Apa namanya Creatornya Habis itu masuk login Terus lo pilih adblock ini Lo masuk ke my link Disini Lo ke adblock Pilih digital product Gitu kan Simple aja Lo upload foto yang tadi Gitu Ini Crop submit Habis itu judulnya Ebook Anak Tanpa teman Gitu Ebook Kisah Anak Tanpa teman Deskripsi Apalah penjelasan Deskripsinya Nah ini Upload filenya Gitu misalnya Terus Apa namanya Misalnya Lo upload gitu ya Nah udah nih Terus Kasih harga Misalnya 20.000 25.000 Terus Habis itu Ini centang-centang Pilih gambar yang ini Yang gede Terus Udah Udah tinggal di Add digital product Terus Ya kan Nah Nanti Tampilannya bakal ada kayak gini Teman-teman Link bawah Tuh Kayak gini Jadi lo bakal tampil kayak gini Nanti kalau misalnya Orang pengen beli Gimana caranya bang Tinggal lo kasih aja Linknya dia nih Linknya dia Nih Nih Lo buka kesini Klik dulu Lo share Copy link ini Nah ini copy Ke whatsapp Atau ke orang yang emang Pengen beli Kayak gitu Tapi kalau misalnya Orang nyari pun Di affiliate Bakal ketemu kok Misalnya orang nyari ke affiliate sini Nyari ebook Tanpa nama Eh salah Kalau kesini terus dia bikin misalnya Produk affiliate gitu ya Dia nyari Ebook Ebook Kisah Anak Tanpa Teman Kok tadi apa ya Kisah anak ya Oh Karena ini di gue Jadi gak keliatan Terusnya kalau lo nyari Bisa keliatan gitu Nah Jadi gitu teman-teman ya Itu cara gue Bikin mockup Produk digital gue Entah ebook Entah template Entah ecourse Gue bikinnya kayak gitu Terus abis itu Gue upload ke platform yang gue pake Misalnya kayak mayar Link ID gitu Gue pake itu Ya gue upload ke mereka ke sana Terus gue iklanin Karena gue udah punya budget Untuk ngiklan Kalau misalnya gue masih gak Gak punya budget Maksudnya Kalau gue Kalau lo ngerasa Lo belum punya budget Untuk iklan Saran gue Lo Organikan dulu Main di trades Main di twitter Main di Short video Main di reels Tapi Setiap konten yang lo Bangun Lo buat Cantumin link Link tadi Link produk tadi Yang emang udah gue bikinin Misalnya di link ID Misalnya tadi ya kayak gitu Nah itu Lo cantumin di deskripsi Di videonya Di captionnya Pokoknya lo masukin Jadi sering-sering kayak gitu Jadi orang ketika Suka sama konten lo Dan tertarik mau beli Dia gak usah nanya lo lagi Dia langsung action Ambil klik Beli Langsung kayak gitu Jadinya nanti Apa namanya Memudahkan juga Memudahkan lo Memudahkan orang juga Karena orang tuh Kebanyakan tuh males nunggu Males nunggu Nunggu replayan lo Nunggu Apa namanya Kepastian Ini barangnya Beli di mana Kayak gitu-gitu Males deh Udah 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 Basi lah Yang banyak nanya-nanya Kayak gitu Walaupun memang Gak dipungkiri Itu masih ada Masih ada Apa namanya Marketnya Cuman Sekarang usahain Semua Konten yang lo bangun Lo ciptain Kasih link produk Yang emang lo punya Gitu Ya kita manatin dulu aja Karena emang kita jualan produk yang halal Ya kenapa harus malu Dan takut gitu Pasang aja Selama emang itu berkualitas Gitu ya Menurut gue gitu Jadi Video ini Semoga bisa bermanfaat Dan bisa diterapin Teman-teman semua Yang lagi pengen bikin mockup Tapi gak punya aplikasi yang Memadai Kayak Photoshop Misalnya Atau Apa Atau Illustrator gitu Karena kan itu mahal juga Dan bajakan juga kan Gak sangat Sangat tidak gue sarankan ya Pake bajakan Jadi Kalo bisa Pake ngandelin yang gak wartisan Bisa banget Silahkan dipake Dan Insya Allah tetep bisa cuan Selama Ikutin step by stepnya Gitu Dan kalo temen-temen pengen Bener-bener diajarin dari nol Sampai Jadi produk digitalnya Terus ada langkah-langkah Buat Apa namanya ya Jualan secara organik Dan Secara ads gitu Bisa ikut Kelas gue di Kelas DigiCuan Project Linknya gue taruh di deskripsi Dan temen-temen Bisa gabung sama 200an member Yang belajar sama gue juga Disana bareng-bareng Dan Disana bener-bener bisa chatting sama gue langsung Ngechat sama gue langsung Kita diskusi Terkait Apa yang temen-temen rasakan Dan temen-temen Apa namanya Bayangin gitu Pengen kayak gimana Atau bahkan Gak punya bayangan Bisa kita diskusikan Tapi setelah Belajar dari materi yang udah gue kasih Jadi abis belajar materinya habis Tapi masih bingung Bisa kita lakuin Diskusi dan tanya jawab Kayak gitu Ya Oke Segitu aja video hari ini Terima kasih banyak udah nonton Dan jangan lupa Di komen Like dan subscribe Kalau misalnya memang bermanfaat Dan silahkan beneran Tanya aja di kolom komen Insya Allah gue replay Ya Gue pamit Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum